Intro Halo semua selamat datang di channel youtube Ayo kita ngopi Guys sebelum kalian nonton videonya Jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe nya ya guys Oh iya guys kali ini aku gak Bukan mau mereview kopi ya guys Tapi aku bakalan Bereksperimen kopi Nah guys aku mau ngejelasin dulu ke kalian Kalau di Ayo kita ngopi Gak cuma mereview kopi aja ya guys Tapi juga akan bereksperimen kopi Nah guys contohnya aja Kayak yang kemarin udah pernah Di upload sama Ayo kita ngopi ya guys Kopi viral Yang pakai Ice black kopi Dan juga ultra milk rasa karamel Contohnya kayak gitu ya guys Nah disini kali ini aku juga bakalan Bereksperimen kopi dengan Kopi yang berbeda ya guys pastinya Dan juga susu yang berbeda Langsung aja guys aku bakalan Kasih tau bahan-bahannya Jadi aku punya Ultra milk juga tapi rasa taro Kayak gini guys Dan juga aku punya kopi yang bakalan aku campur dengan Ultra milk ini guys Kopinya Nescafe Classic guys Aku beli satu renceng Dan aku mau pakai kopi ini ya guys Oke guys sebelumnya untuk Kalau kalian mau tau video Kopi Nescafe Classic ini Di Ayo kita ngopi udah pernah review sebelumnya ya guys Nanti akan aku masukin di kolom deskripsi Oke guys langsung mau aku seduh kopinya dulu ya guys Jadi Pertama-pertama aku mau Meracik kopi Nescafe Classic ini dulu guys Nah aku mau meraciknya di gelas espresso ini Langsung guys aku mau buka Nescafe-nya Jadi kopi ini Nggak pakai gula ya guys Ini cuma kopi bubuk biasa Nggak pakai gula Langsung mau aku Seduh kopinya dulu Di sini ya guys Oke Lanjut Mau aku seduh Pakai air yang sedikit panas Jadi kalau kopi yang Tanpa ampas gitu guys Kalian Nggak perlu Air yang terlalu panas juga Nggak apa-apa Nggak masalah ya Nah ini aku mau bikin Kopinya yang nggak terlalu banyak ya guys Airnya Jadi aku mau bikin kental gitu guys Airnya Nah cukup segini aja Oke tambahin dikit lagi ya Kayak setengah gitu aja ya Nah segini aja guys cukup Aku mau aduk dulu kopinya Aku aduk dulu ya guys kopinya Ini dia Jadi kopinya itu aku sengaja bikin kopi yang kental gini ya Kopinya Jadi airnya aku pakaiin sedikit aja guys Tuh Dan ini tuh kopinya cepat banget larut Jadi nggak terlalu lama harus kita tunggu Dan nggak terlalu lama kita ngaduk ya guys Ini aroma kopinya kenceng banget guys Hah Wangi banget kopinya guys Kalau kalian mau tahu review kopinya Jangan lupa kalian Untuk main Ke Channel youtube Ayo kita kopi ya guys Nah ini dia Kopi yang udah aku seduh tadi Kopi Nescafe Klasik Tanpa gula Dan tanpa ampas ya guys Oke Nah aku udah siapin Gelas Untuk aku taruh Es batunya Disini aku ada Kopi dan susunya Nah guys Kemarin tuh Sempat ada juga ya Aku udah upload Kopi viral Yang ultramix Ngerasa caramel Plus Apa ya Es black kopi itu Nanti aku juga bakalan taruh Di kolom deskripsi ya guys Ini guys Ultramix rasa caramel Kemarin aku udah bikin Yang kayak gini Plus Kopinya Tapi bukan kopi ini ya guys Tapi sama Nescafe juga Lanjut Aku mau Pakein Es batunya Guys Tuh aku punya es batu Banyak banget Sampai full Gini ya guys Ini mau aku pakein Aku mau penuhin juga ya Ke gelasnya Masukin dulu guys Wow Ini keliatan ini Seger banget ya guys Tapi gak tau deh Jadi guys Disini tuh Aku bakalan real ya Maksudnya Aku Ya aku bakalan kasih tau Kalau enak ya enak Kalau enggak ya enggak Gitu loh guys Jadi ini kan Namanya juga racikan sendiri ya guys Beda sama kopi Yang udah jadi Terus aku review Nah Udah full nih guys Gak usah terlalu banyak Kayak banget ya Eh kita kurangin lagi Dikit lagi Nah Udah segini aja Terus mau aku buka Susu Ultramilknya guys Singkirin dulu sebentar ya Takutnya nanti tumpah Ke senggel aku Oke Langsung aku buka Ultramilk rasa taro Jadi Ultramilk rasa taro ini guys Ternyata dia Eh si ultramilk ini Ternyata dia tuh Punya keluaran baru ya Ada beberapa Dan aku tuh Penasaran banget Emang sama ultramilk ini Yang taro Kayaknya rasanya Pengen aku pake buat Review kopi Aja gitu ya guys Maksudnya kopi Yang Kopi kayak gini guys Ya apa ya Experiment kopi guys Nih guys Kopi Taro Eh kopi taro Ultramilk taro Oke Aku mau buka dulu ya Susunya Nah susunya ini Aku mau pakein Setengahnya aja Jadi gak banyak ya guys Gimana sih Yang enak Kayak gini ya Tuh Wow Gak usah Banyak-banyak ya guys Setengahnya aja Cukup Oke Segini aja cukup Jadi warna ultramilknya tuh Cenderung kayak warna pink gitu ya guys Walaupun ini Tempatnya warnanya Ke Ungu gitu Tapi Pas kita tuang Warnanya tuh Kayak lebih ke pink gitu guys Jadi Wangi banget lagi Wangi taro guys Hmm Mantul nih Oke Mau aku Seduh Eh seduh Mau aku masukin Ini Ini Kesini Oke Dikit-dikit ya guys Bismillah Cantik banget Warnanya guys Sumpah tuh Gradiasinya tuh Wow Banget Sumpah Ini tuh cakep banget ya Tapi aku gak tau Dirasanya kayak gimana ya guys Ingat ya guys Kopinya aku pake Yang Nescafe Klasik Tanpa gula Dan aku gak pakein gula lagi Karena Menurut gua susunya aja Udah pasti manis ya guys Oke Langsung mau aku aduk Kopi Dan juga susunya Wow guys Warnanya tuh Langsung nyatu Sama kopinya ya Jadi kayak kopi susu gitu Warnanya ya guys Walaupun ini memang Kopi susu juga sih Aku kira tuh Warnanya akan kayak gimana Gitu ya guys Karena warnanya Susunya Agak kemerah-merahan Ternyata warnanya Coklat gini ya guys Jadi Kayaknya seger sih guys Dari wanginya Wanginya tuh taro Banget guys Aku mau cobain nih guys Aku mau cobain Kopinya Tapi Gimana ya guys Ini tuh bener-bener Eksperimen banget Ini gak pernah Belum pernah aku cobain Baru kali ini Disini Sekalian aku review Bukan review ya Sekalian aku bereksperimen Aku langsung Mau Cobain aja guys Eksperimen ku Ultramilk taro Dan juga Nescafe Kosik Gimana ya rasanya guys Penasaran Aku penasaran Tapi sekaligus juga Aku takut kayak Enak gak ya Gitu guys Tapi Oke Langsung aja kita Cobain Rasa kopinya Berasa banget guys Jadi rasa susunya itu Cenderung Gak Gak kuat Di susunya Jadi Lebih kuat Di Nescafe Klasiknya ini guys Jadi Rasanya Pahit Rasanya Jenderung Pahit Karena Nescafe Ini memang Pahit Parah Dan ini Rasanya Emang Sedikit Pahit Kalah Rasa susunya Jadi aku Coba Mau tambahin Lagi ya Mungkin Kalau ditambahin Rasanya Bakal lebih Enak Kita gak Tau Oke Aku aduk Dulu ya Mau langsung Aku cobain Guys Yang ini Setelah aku Tambahin Rasanya Lebih Better Guys Jadi Pahitnya Gak begitu Terasa Banget Susunya Yang Masih Menonjol Disini Ini Menurut aku Guys Menurut aku Yang pertama Tadi aku Pakain Yang pertama Tadi aku Raci Itu Sebelum Aku tambahin Lagi Ultramix Ini Itu rasanya Kuat Banget Kenceng Banget Itu Sebenernya Enak Guys Untuk Kalian Pencinta Kopi-kopi Yang Pahit Yang Strong Gitu Itu Kuat Karena Kuat Banget Ya Kopi Rasa kopi Nescafenya Ini Keluar Banget Kalian Cocok Kalau Mau Cobain Kopi Yang Tadi Pertama Aku Bikin Yang Sebelum Aku Pakain Tambahin Ultramix Tapi Setelah Aku Tambahin Ultramix Ini Rasa Kopinya Jadi Berkurang Jadi Menurut Aku Rasanya Rasanya Kopi Susu Banget Kalau Aku Lebih Suka Yang Kedua Ini Setelah Aku Tambahin Lagi Susu Ultramix Taronya Ternyata Rasanya Tidak Berubah Menurut Aku Lebih Suka Yang Lebih Banyak Susunya Oke Guys Ini Enak Ya Guys Jadi Recommended Banget Kalau Kalian Mau Cobain Paduan Nescafe Klasik Dan Juga Ultramix Tarot Ini Pas Banget Guys Menurut Aku Ini Enak Dan Pas Banget Rasanya Guys Kalau Kalian Mau Cobain Bisa Banget Dan Gampang Banget Oke Guys Menurut Aku Ini Enak Banget Dan Kalian Bisa Banget Untuk Cobain Menu Atau Reset Kopi Susu Ultramix Tarot Dari Ayo Kita Ngopi Ya Guys Nah Guys Cukup Dulu Untuk Aku Bukan Review Untuk Aku Bereksperimen Kopinya Nantikan Eksperimen Lainnya Dari Ayo Kita Ngopi Kalau Kalian Mau Cobain Kopinya Kalau Kalian Maksud Kalau Kalian Udah Nyobain Kopinya Kalian Bisa Banget Untuk Tulis Di Kolom Komentar Ya Guys Oke Guys Jumpa Lagi Di Eksperimen Berikutnya Jangan Lupa Kalian Untuk Subscribe Like Comment And Share Dan Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasi Kalian Guys Biar Kalian Bisa Dapetin Video Video Terbaru Dan Menarik Dari Ayo Kita Ngopi See you And Bye 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 BYE